Guys, ternyata kalau aku tumpahin ke piring banyak juga loh Satu piring penuh Yang tadinya cuma segini Aku pikir dikit ternyata Wow Hi guys, semuanya gini bersama aku Mohon maaf sebelumnya aku boleh bisa nge-vlog lagi hari ini Yang belum subscribe channel aku Tolong subscribe ya channel ini Karena di channel ini aku memberbagi informasi Tentang makanannya enak, murah Dan pastinya kenyang Oke, hari ini kita mau nge-vlog apa nih guys Kalian udah liat dong Di depan aku ada makanan di basah Ada cibai Kalian tau cibai itu apa? Kalau orang Bantu kalian pasti tau cibai itu singkatan dari Aci Ngambai Dia tuh terbuat dari kulit lumpia atau kulit martabak gitu Dimasukin dengan tepung tapioca yang dimasak dengan daun bawah dan bumbu-bumbu guri gitu Tadi aku beli juga namanya sosis bakar Biasanya sih Cuman aku pengen cemel-cemel aja hari ini Asal bosen aja Dan ini sama kondok guys Tadi aku mau beli cimin Kalau kalian tau cimin tuh ada yang bilang singkatannya dari Cireng Mimi Ada yang bilang juga dari Cilong Mimi Katanya Aku sih belum tau Cuman dia tuh sebenernya rasa-rasanya tuh Masaknya mirip kayak makanan diwasanya gini Cuman karena gak ada abis Ya udah deh Aku jurnya beli dua makanan diwasanya Ayo kita review guys Guys kita coba pertama kali dari apanya? Cibai nya ya Karena ini gampang banget benih guys Ayo kita makan Bye 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 Hmm 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 Ini tuh Kalian lihat nih guys Ini tuh banyak-banyak aci Hmm Tuh 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 Tepung-tepung tepung tepung ya Kalau orang Bandung ya gak tau Dia tuh dimasak pakai daun bawang Biasanya tuh Kalian lah gak ada daun bawangnya Biasanya di bumi kayak penyedap-penyedap gitu Kenapa dibilangnya Cibai? Karena aci ngambai Ngambai tuh dalam bahasa sudah artinya tuh mengapung Jadi kalau kalian bikin Cibai Kalian tuh pasti minyak gorengnya rada banyak sih setau aku Terus kalian kayak diplung-plung gitu masuknya Jadi dia ngambai-ngambai gitu Makanya dia bilangnya Cibai Hmm 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 Kalau orang Papua makannya bilangnya Papa Peda ya Kalau orang Bandung tuh ini Cibai Cuman karena biar gak lengket Nama dia dilumbutin lagi dengan kulit Marta batu kulit lumpia Mama Hmm 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 Enak guys Tuh Enak-enak Hmm 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 Kita lagi kemana guys Ke kondok yuk Makan pokornya an Ada aku udah diri sambal lagi Kondok tuh sebenernya Isinya bisa sosis Atau isi keju mozzarella Terserah sih Ditaburi dengan Atau diselumuti dengan tepung Terus kalian pakai tepung roti Atau tepung panit kayak gini guys Tuh kalian lihat Kalo baru mateng sih Kalo baru mateng sih ini crunchy banget Karena kan masih kering gimana gitu ya Karena ini datengnya udah dilumbutin saus dengan mayonnaise Pasti agak benye-benye basah gitu sih Kita mau Hmm 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 Untuk harga kondok 5 ribu sih Ya dibilang kondok-kondok kan sih Bukan kondoknya sih Bukan kondok gimana Ini sih keju guys Cuma kayaknya Bukan keju mozzarella Karena kok 5 ribu kalainnya Nggak ketutup kali ya Tapi untuk harga 5 ribu Ini enak sih Hmm 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 Kalian lihat Dia itu saya roti sebenernya Jadi keju-nya atau sosisnya Diselumuti keju roti gitu Jadi keju-nya dengan tepung panir kayak gini Hmm Kalo banir-banir-banir oke juga sih Kalo kalian kurang sambal Atau kurang mayonnaise Tambah sedikit lagi aja ya Hmm 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 Ada sosisnya teman-teman Kalian nggak Hmm Hmm Tuh Ada sosisnya Ada sosisnya Sosisnya dia pakai sosis sapi Enak sih Menurut aku Nggak yang bau gitu Harganya 5 ribu segini Hmm 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 Itu masih crunchy Dipikir aku udah basah gitu Karena kan Sosisnya Sudah kena sambal Masih 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 Pasah deh Itu gigitan terakhir Hmm 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 Enak Hmm Oh ya Tadi aku belum ngomong Si Ba ini Tadi si Ba ini Tadi si Ba ini Tadi si Ba ini juga harinya 2 ribu satunya Tadi aku beli 2 4 ribu Karena Hmm Aku sebenernya dipangin cimin tadi Cuma karena nggak habis Eh karena udah habis Gaudah deh Aku beli aja Oke Nah Ayo Ayo kita makan sosisnya Hmm Sosisnya gede juga Tadi harga 7 ribu Wow 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 Hmm Sosisnya Sama yang dipakai dalam tadi kondok Menurut aku sih enak Sosis tapi Enggak yang Ah ya Enggak yang bau-bau sedikit sih Tapi buat anak-anak sekolah, misalnya di rumah, kayak ibu-ibu pusing tuh, mau makan apa, jajan apa, terus kadang gak masak malas, capek, minyak kan, harus bebarek. Kuali beli makanan kemila gini di kedai mama, nanti aku tulis di description box ya, apa tangkapnya. Toh, makanannya sehat juga kok, gak yang gimana. Cuma aku bingung, dia bilangnya sosis bakar, tapi kok datangnya sosis goreng ya? Gak ada bakar-bakar ya. Hmm, hem, hem, hem. Enak kah ya? Hmm, enak-enak. Hmm, 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 hmm. Kalu yang aku lagi ngambil, kanalnya ngambil kayak apa. Kau aku sih ngambil kayak gini, terus emang. Karena yang enak gitu lho. Hmm, ah, sosisnya. sekarang sosis yang murah-murah juga enak juga kok rasanya gak harus yang mahal banget baru enak gitu ternyata adil jadi semua tuh bisa makan sosis enak juga walaupun murah tapi dia gak murahan enak loh enak aku mau ngabisin cibanya guys sebelum lanjut ke makaroni oke karena dia kok udah basah enak guys benyat-benyat gitu loh nih hmm tapi cibanya ini dalamnya sih gak ada rasa burih gimana aku pernah makan ciba juga isinya tuh burih jadi kayak wangi bawang putih wangi rempah kayak apa ya marica gitu nya kerasa gak cuma mungkin ini karena dia dikasih saus sambal sama mayonnaise kali ya jadi dia dari rasa ini pun udah enak sebenernya sambal sama mayonnaise nya cuma terkadang ada yang orang tuh jual ciba itu gak pake sambal atau mayonnaise gini guys jadi dia tuh memang langsung jual rasa cibanya yang dia tonjolin kebanyakan sih pada jualnya cibanya rasa pedes jadi pas digalok 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 tuh mas dimacang acinya sama daun bawangnya tuh langsung dikasih cabai jadi ada pedes-pedes gimana gitu siapa kalian yang suka cibanya cibanya aku suka sih enak 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 aku semua tim Aci suka deh cimo, cilok, cireng, cimin aku suka terus maksudnya kayakkan bahannya ada singkong tuh mau singkong ya dikumpan aku coba cimo gak boleh terlalu banyak ya gila aku baru tau ternyata kalau makan singkong tuh bisa bikin darah tinggi katanya enak enak datu Aci nya wu 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 hmmm jah jah ya jah jah enak yuk suara terakhir sebentar menuju makan roh di basah ah kadang yang gede oooh enak hmm hmm oke kita lanjut guys nih Oke, ini namanya makaroni basah, kalau di Bandung tuh, jadi masaknya tuh di katel, kita tuh biasanya nungis telur gitu, makaroninya tuh udah direbus dulu sebelumnya. Nah, jadi udah direbus dulu sebelumnya, kayaknya setengah matangan, dimasak gitu guys, sama situangan yang tadi kita masak di katel, nah udah gitu di ampat, nah dibumbuin deh sesuai selera. Kalau aku pribadi, sungguhnya bumbunya balado, jagung, barbecue, kalau ada pizza, ada pizza, itu enak sih menambahkan bumbu, cuman aku gak terlalu suka ada pedas-pedas bumbuk cabainya, jadi kayak merusak rasa gitu sih kalau menurut aku, tapi selera ya, nih kalian lihat, nih lebih banyak makaroninya, tuarnya ada sih kecil-kecil nih, kayak gini, nah tadi aku beli ini dijual seharga satu cupnya Rp. 10.000, menurut aku sih lumayan lah ya, Rp. 10.000, enak banyak, karena makaroni kenyang ya, hmm, enak guys, enak, enak, ini apa sih ya, hmm, sip, nih, kalian suka tim makaroni basah, atau tim cimin? Kalau aku pribadi, supanya tim cimin, cuman, karena gak ada cimin, makaroni basah juga it's okay sih, karena makaroni basah tuh, ya makaroni aja, karena kalau cimin, karena ya tadi aku cerita, berbahan dasar aci, jadi dia tuh ada asas aci, kenyel, 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 gimana? Oke deh guys, aku mau abis itu makaroni basah aku ini, karena aku beli 2 mangkuk Oke, sekian dulu vlog aku kali ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya channel aku kemana-mana makan Jangan lupa juga follow instagram aku, kemana-mana makan91 See you on the next vlog, bye bye